konfig estetik untuk Gcam Nikita 2.0 oke langsung kita coba tunggu beberapa saat dan seperti ini hasilnya Wow hasilnya mantap banget warna langitnya adem ya teman-teman padahal kondisi disini terik matahari ya dan ini semuanya foto tanpa diedit selanjutnya untuk lensa 0.5 kita coba seperti ini hasilnya jadi baik di lensa utama maupun lensa 0.5 atau lensa ultrawide nya sama-sama estetik seperti ini ya kemudian untuk videonya sudah support video stabilizer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Hakim di kesempatan kali ini saya akan share dan review konflik terbaru untuk Gcam Nikita 2.0 yaitu konflik estetik by Kim TV official ya konflik yang satu ini cocok digunakan baik foto maupun video serta sudah support lensa 0.5 atau lensa ultrawide sesuai dengan namanya konflik estetik jadi foto yang dihasilkan dari konflik ini estetik banget ya teman-teman seperti ini beberapa sampel fotonya jadi baik lensa ultrawide maupun lensa 0.5 nya sama-sama estetik seperti ini selain cocok untuk foto videonya juga sudah support stabilizer ya teman-teman dan seperti ini sampelnya ya ini handphone saya gerakan-gerakan dan masih cukup stabil ini artinya fitur Ace nya berjalan dengan cukup baik nanti untuk sampel videonya ada di tengah video ya seperti itu oke namun sebelum kita lanjutkan ke videonya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like share comment dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru oke untuk selanjutnya langsung kita tes ya teman-teman untuk mode kamera terlebih dahulu kondisi disini cukup terik matahari ya jadi kondisinya sudah cukup siang teman-teman sekitar jam 10 kita coba lihat hasilnya ya dan seperti ini bisa dilihat hasilnya sangat bagus sekali untuk warnanya adem ya warna langitnya seperti ini teman-teman jadi ini memang config special request dari teman-teman ya karena banyak yang request untuk dibuatkan config estetik untuk Gcam Nikita 2.0 selanjutnya kita coba untuk lensa 0.5 nya atau lensa ultrawide ya seperti ini jadi untuk di lensa ultrawide nya juga sudah sama ya untuk tone warnanya juga estetik teman-teman ya seperti ini jadi karakter warnanya sama yang membedakan adalah sudut lebarnya saja ya seperti ini teman-teman Hai Oke selanjutnya ini kita coba lagi untuk lensa utama ya seperti ini kita tunggu ya seperti ini hasilnya teman-teman hai oke ini beberapa sampel fotonya Hai kemudian untuk di malam hari seperti ini hasilnya untuk warna daun agak kuning ya ya seperti ini teman-teman selanjutnya ini percobaan untuk video ya kita coba untuk videonya bisa dilihat ini saya gerakan ya dan masih cukup stabil teman-teman ini artinya fitur Ace nya berjalan dengan cukup baik kita coba jalan ya bisa dilihat cukup stabil jadi untuk Ace ini bisa work khusus di device yang ada Ace nya ya teman-teman dan itu pun harus kalian setting secara manual di stream config ya untuk caranya ada di akhir video makanya silahkan disimak videonya sampai selesai jangan di skip skip ya agar tidak gagal paham oke untuk selanjutnya kita masuk ke segmen tutorial maka yang pertama silakan di download terlebih dahulu bahan-bahannya disini untuk bahannya ada dua file ya teman-teman yang pertama config nya itu sendiri yaitu config estetik silahkan di download nanti untuk linknya ada di Google Drive dan semuanya tertera di kolom deskripsi oke setelah di download kemudian selanjutnya buat yang belum punya Gcam Nikita 2.0 silahkan di download lalu di install ya untuk downloadnya silahkan dipilih salah satu saja karena disini ada banyak pilihan kalau saya downloadnya yang versi di eng Oke kalau sudah di download langsung saja dibuka Gcam nya ya untuk pertama kali silahkan diizinkan semua seperti ini oke untuk selanjutnya sebelum kita lakukan restore config nya terlebih dahulu kita masuk dulu ke menu setting ya seperti ini kita pilih yang gambar gear selanjutnya kita Scroll ke bawah lalu pilih konfigurasi kemudian simpan lalu kita simpan ini tujuannya untuk membuat folder Gcam config 7 yang nantinya kita akan copy config nya ke folder tersebut selanjutnya config yang tadi sudah kalian download silahkan dibuka ya teman-teman di sini untuk membukanya saya sarankan kalian gunakan aplikasi zarchiver karena ada beberapa device itu tidak bisa di extract menggunakan file manager bawaan maka disini saya sarankan kalian wajib download zarchiver kalau sudah silahkan dibuka aplikasinya zarchiver selanjutnya cari tempat dimana kalian menyimpan file download config nya yang tadi ya biasanya ada di folder download kalau sudah langsung di extract dengan cara di klik seperti ini kemudian extract disini lalu masukkan passwordnya passwordnya josh ya c-o-z-z huruf kecil semua teman-teman seperti ini kemudian oke oke setelah di extract langsung saja dibuka foldernya ya di dalamnya akan terdapat 6 config disini untuk config nya tersedia versi aux dan non aux untuk yang no aux tersedia 3 versi auto jpg dan uv jpg untuk level kamera 2p full sedangkan uv untuk kamera 2p level 3 serta disini tersedia versi aux ya untuk yang aux ada khusus untuk Poco X3 yang tentunya sudah disesuaikan semua ya untuk kamera ID maupun session ID nya jadi untuk video stabilizer nya sudah langsung aktif kemudian yang kedua ada Redmi Note 10 ini juga langsung aktif dan yang ketiga ini aux universal ya dengan kamera ID 1234 jadi tinggal disesuaikan dengan device yang kalian pakai oke kalau sudah langsung di copy ya di sini saya copy semua kita pilih banyak seperti ini lalu kita tekan dan tahan lalu salin ke memori perangkat internal selanjutnya masuk ke folder gcam lalu config 7 dan kita pastikan di sini ya di dalam folder config 7 kalau sudah buka lagi gcam nya kemudian lakukan restore config nya dengan cara kita tab dua kali disini bisa di sini maupun disini sama saja kemudian pilih config nya sesuai dengan device yang kalian pakai misalnya disini saya pakai Poco X3 maka saya pilih Poco X3 kemudian kita kembalikan atau kita restore nah seperti ini teman-teman oke kalau untuk device yang lain misalkan saya pakai yang universal maka tinggal dipilih yang seperti ini jadi tinggal disesuaikan dengan device yang dipakai nah disini teman-teman untuk videonya sendiri sudah support stabilizer ya khususnya buat device yang sudah tertera tadi teman-teman Poco X3 maupun Redmi Note 10 karena sudah disesuaikan kamera ID nya nah buat device yang lain kalian wajib melakukan setting session ID nya secara manual di menu stream config ya untuk caranya sudah sering sekali saya share di video-video sebelumnya nama disini saya terangkan secara singkat ya masuk ke menu setting lalu ke menu lanjutan kemudian kita pilih konfigurasi stream dan pastikan ini aktif ya kemudian di bagian video disesuaikan dengan device yang kalian pakai kebetulan device saya Poco X3 cocoknya sv2 maka disini saya gunakan sv2 nah untuk Redmi Note 10 menggunakan video ice ya seperti ini jadi masing-masing device tidak sama jadi kalian harus setting secara manual untuk tutorial lengkapnya silahkan cek di video sebelumnya teman-teman saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika suka dengan video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati